Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak yang soleh dan soleha Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga hari ini kalian selalu sehat, melafiat, selalu ada dalam undungan Allah SWT Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam kelas 1 Belajaran 2, Aku Cinta Al-Quran Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidani alima wa razuqani fahma Semoga dengan berdoa kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat Materi pertama kita hari ini yaitu membaca basmala Anak-anak tentu sudah hapalkan bacaan basmala Bacaan basmala berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Membaca basmala dilakukan setiap di awal kegiatan seperti Mau makan Mau tidur Ganti pakaian Mau masuk rumah Naik sepeda Mau belajar Dan lain-lain Tujuannya agar setiap pergiatan yang kita lakukan mendapatkan rindau dari Allah SWT Bacaan basmala juga merupakan ajaran Allah SWT Kepada para nabi dan rasulnya Bacaan basmala merupakan salah satu bacaan yang didalamnya terdapat pahala yang begitu besar bagi yang membacanya Materi selanjutnya yaitu melafalkan Quran surat al-fatihah Anak-anak sebelum kita melafalkan surat al-fatihah Kita tepuk tangan islami dulu ya Tepuk al-fatihah Surat ke satu Al-fatihah Artinya Pembukaan Jumlahnya Tujuh ayat Diturunkan Di Mekah Sekarang mari kita membaca surat al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'abudu wa Iyaka nasta'in Ihdinas syirat musta'in Syirat al-lazina an'amta alayhim Ghayril magdubi alayhim Walabdollin Pesan-pesan dalam surat al-fatihah yaitu Berisi pesan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Agar kita taat dan selalu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Surat Al-Fatihah merupakan salah satu surat dalam Al-Quran Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab Mari kita belajar huruf hijah iya Alif Ba Ta Fa Jim Ha Ho Dal Zal Ro Zain Sin Shin Sot Tot To To Z Ayn Rim Fa Kof Kaf Lam Miu Anak-anak Hari ini kita sudah belajar yang pertama tentang bacaan basmala Membaca surat Al-Fatihah Belajar huruf hijah iya Nah demikianlah pelajaran kita hari ini Selamat belajar Tetap jaga kesehatan Mohon maaf akibat kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Kebe